Saudara, 100 orang warga binaan di lapas kelas 2 bagian siap-i-api kembali menerima vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua. Dari 922 total jumlah warga binaan, 260 orang sudah dipastikan menerima vaksinasi dosis 1 dan 2. Tentara Nasional Indonesia, TNI, menggelar serbuan vaksinasi di lapas kelas 2 bagian siap-i-api. Vaksinasi ini kerjasama antara Kodim 0321 Rokan Hilir dengan puskes mas bagian siap-i-api. Petugas menyiapkan 10 vial vaksin yang akan disuntikan kepada 100 orang warga binaan untuk dosis kedua. Sebelum divaksinasi, petugas memeriksa kesehatan para tahanan mulai dari pengecekan suhu tubuh, tensi, hingga konsultasi penyakit lainnya. Pasir Ops Kodim 0321 Rokan Hilir Kapten Manurung menyebutkan bahwa hingga saat ini Kodim Rohil sudah merealisasikan vaksin sebanyak 1.500 vial dengan sasaran penerima vaksin lebih kurang 15.000 orang. Selama kita laksanakan serbuan vaksinasi TNI, kita sudah melaksanakan di seluruh paskes Rohil. Paskes itu, yaitu puskes klinik sebanyak 22 paskes. Kita sudah menggunakan vaksin sebanyak 1.500 vaksin. 1.500 vaksin itu dosis 1 750, dosis 2 750. Untuk dosis 1, itu sudah digunakan semua di seluruh wilayah Rohil. Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Lapas bagian siap-api, Dastril, mengatakan dari 922 jumlah total warga binaan, 260 orang diantaranya sudah dipastikan menerima vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua. Dalam proses vaksinasi ini, pihak lapas memprioritaskan bagi nabi yang memiliki nomor induk kependudukan. Jumlah narapidana warga binaan kita yang telah divaksinasi, itu lebih kurang sekitar 160 orang yang telah divaksinasi untuk vaksin kedua. Dari ini, dengan adanya kegiatan vaksinasi dari TNI, itu ditargetkan lebih kurang 100 orang yang akan diberikan vaksinasi kedua. Antusias warga binaan untuk divaksinasi cukup tinggi, mereka langsung didampingi oleh prajurit TNI. Yadi, TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.